Tekurian sudah tak sentuh Ria Ricis selama 18 bulan, diragukan orientasi seksualnya. Suami Oki Setiana Dewi akhirnya buka suara terkait perceraian adik iparnya, Ria Ricis dan Tekurian. Suami Oki Setiana Dewi ini mengatakan kalau adik iparnya itu memang ingin berpisah dengan Tekurian. Ryo mengatakan kesalahan Tekurian sebagai suami sudah sangat fatal. Begitu pula pendapat Oki Setiana Dewi sebagai kakak Ria Ricis. Memang mereka lagi proses cerai, sih mbak. Karena memang sudah fatal sih kesalahannya. Oki juga ya gimana ya emang udah fatal sih, kata suami Oki Setiana Dewi. Suami Oki Setiana Dewi ini juga mengungkapkan salah satu kesalahan fatal Tekurian itu tidak pernah menyentuh Ria Ricis sejak melahirkan Moana sampai sekarang. Menurut Ryo, kesalahan Tekurian yang tak pernah menyentuh adik iparnya itu sudah fatal dalam sebuah pernikahan. Ryo juga membenarkan komentar Ria Ricis soal dianggurin sejak hamil sampai lahiran dalam salah satu akun TikTok adalah salah satu kodenya. Kan udah ramai di sosmednya dia? Dari lahiran sampai sekarang gak disentuh ya gimana kalau nikah? Kan Ricis sudah kasih kode itu? Ujar Ryo. Pernyataan suami Oki Setiana Dewi ini lantas membuat warganet semakin berasumsi bahwa konteks yang dimaksud Tekurian dan Ria Ricis tak lagi berhubungan selayaknya suami istri sejak hamil sampai sekarang. Karena itu, warganet juga mulai bertanya-tanya Tekurian termasuk lelaki normal atau tidak. Pasalnya, sudah 18 bulan lamanya Ria Ricis melahirkan Moana pada Juli 2022 lalu. Warganet merasa janggal bila Tekurian seorang lelaki normal. Tetapi tak pernah sekalipun memiliki hawa nafsu dengan Ria Ricis selama lebih dari satu tahun. Terima kasih telah menonton!